Bupati Kabupaten Bangka Tengah terpilih, Al-Khafri Rahman, akan kembali menggalakan program pelayanan kesejahteraan sosial atau LAXO guna mengejahterakan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Program yang telah dijalankan di era kepemimpinan almarhum Haji Ibn Saleh ini dinilai mampu membantu masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Melihat keberhasilan almarhum Ibn Saleh saat menjadi Bupati Bangka Tengah dengan program pelayanan kesejahteraan sosial atau LAXO membuat Bupati terpilih, Al-Khafri Rahman, ingin menggalakan kembali program tersebut guna membantu masyarakat miskin di Kabupaten Bangka Tengah. Terlebih saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat hidup semakin sulit. Program LAXO dinilai mampu meringankan beban masyarakat yang semakin bertambah karena kondisi pandemi COVID-19. Al-Khafri Rahman akan membuat program ini lebih tepat sasaran dengan bantuan aplikasi yang mengumpulkan data calon penerima bantuan secara benar. Menurutnya, program LAXO yang telah dijalankan pemerintah sebelumnya mampu membantu masyarakat Kabupaten Bangka Tengah yang benar-benar membutuhkan bantuan. Dalam program ini nantinya akan dilakukan kebijakan satu pintu di UPD terkait sehingga mampu mempercepat penyaluran bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kembali menggerakkan dan memperdayakan yang namanya program si LAXO ini. LAXO ini memang sudah pernah muncul di era almarhum. Tapi kami yakin akan lebih kami fokuskan kembali program ini. Akan kami buatkan aplikasi yang lebih memadai nantinya untuk dapat membantu langsung mengakses masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan. Nanti kita buat satu pintu di bawah nangan BPMB Dinas Sosial untuk khusus menenangani ketidakberdaya masyarakat. Artinya apalagi dalam kondisi COVID-19 ini, baik itu bidang kesehatan, bidang pendidikan, maupun bidang ekonomi masyarakat. Diharapkan dengan perhatian pemerintah Kabupaten Bangka Tengah terhadap kebutuhan dasar warganya, maka warga Kabupaten Bangka Tengah dapat hidup layak dan sejahtera. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ainyus, melaporkan. Kabupaten Bangka Tengah,